Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, kita sniff-sniff lagi ya Oke, jadi first impression hari ini Gue ada 3 parfum lagi guys Nih, yang pertama guys Kalian seperti request ini banyak kan Mahir Legacy yang Black dari House of Latapa Oke, yang kedua guys Dari House of Atsmal, namanya adalah Atsmal Zil Oke, dan yang ketiga guys Ini guys Dunhill Custom Oke, dari House of Dunhill Oke, jadi kita akan sniff sama-sama Kita lihat gimana wanginya Oke guys, check it out guys Parfum pertama yang akan kita korek-korek Itu adalah Latava Mahir Legacy yang Black Oke guys, kita buka sama-sama disini guys Jadi ini kotaknya sama ininya botolnya itu mirip sama yang Dia ada seri-seri 3 ya guys ya Jadi gue ada 3-3 nya ya guys ya Ada yang kemarin Mahir Legacy yang silver Ini yang hitam Jadi ini yang hitam ya guys ya Oke Aromanya kuat banget guys Kita cium sampai disini guys Oke Jadi ini kotaknya semua sama guys Kotaknya sama, botolnya sama Cuma beda di warnanya aja Sama sense-nya ya Jadi ini kita cium dulu Gimana sih bukanya gue lupa Nah, bukanya kayak ini Kayak buku ya Oke Ripet banget guys ini guys Oke Ada pitanya segala guys Jadi ini Mahir Legacy yang Black Edition Oke Kita snip-snip Kita ambil testernya Oke, kosong Kita semprot Kita lihat atomizer-nya Oke Kosong Dua spray Ini kuat banget guys Baunya guys ya Strong banget ini Wah Ini kuat banget guys Alkoholnya Alkoholnya gila banget ya Alkoholnya ini kuat banget Ini earthy banget ya guys ya Agak-agak Earthy banget Oke Ini sampai sekarang masih Earthy smokey Earthy smokey gitu Baunya ya guys ya Oke Kita simpen dulu Di samping ya guys ya Nanti kita akan cek lagi Pas dia udah dry down Soalnya Wanginya ini agak-agak kuat Dan aneh ya guys ya Agak-agak menyengat di hidung guys Ini hidung Jujur aja Baunya Agak-agak enak ya guys ya Jadi agak aneh guys Oke guys Jadi kita sekarang ke Parfum yang kedua Adalah Parfum yang kedua guys Atsmal Zeal Oke Dari House of Atsmal ya Kita buka sama-sama guys Oke guys Kita buka kotaknya biasa banget ya Ada garis-garis hologramnya ya Oke Cakep guys botongnya guys Oke Kita buka Gak bisa dibuka guys Susah kali Belum kecil apa-apa guys Kita tes Atemizer-nya guys Langsung keluar dua spray Wah ini enak guys Ini bener-bener mirip sama openingnya Dior Savage Yang EDT Citrusnya enak banget Alkoholnya ketara banget Gak murahan ya guys ya Ini susah banget ditutupnya guys Wah Ini bukanya susah Tutupnya juga susah banget Entahlah Oke Ini enak banget guys Citrusnya Terasa banget Alkoholnya bener-bener gak kecium murahan guys Sejauh ini Ini enak banget Wow Ini gue harus bilang wow Wow banget Oke kita langsung ke yang ketiga aja Kita tunggu itu dry down-nya guys ya Yang ketiga adalah ini guys Dunhill Custom Oke Oke Kita snip-snip juga Kita buka-buka Custom Ini gue harus akuin ini berat banget Ini berat banget Botolnya ya Ini botolnya berat banget Depong kotanya kecil ini Paling berat diantara ketiga ini Wih Botolnya bagus guys Oke Botolnya not too bad guys Oke Gue gak ada Gak tau kayak gimana ini Kita semprot langsung Oke Kosong Kita lihat temasernya Temasernya bagus guys Ini juga enak guys Ini fruity-fruity apple Gak kecium alkohol murahan juga Padahal gue beli ini cuma 10 dolar guys Dunhill custom ini gue Gue dapet cuma 10 dolar Murah sekali 100 ribuan Ini wangi Apel merah Kecium banget Tapi Ini kecium banget Apel merahnya itu Apel merah kayak soda-soda gitu ya Kayak cider Jadi Apel merah yang cider gitu Bukan apel merah fresh Dia apel merah kayak Sintetik buatan banget Ya Tapi ini enak guys Oke Kita tunggu pas dry downnya Kita akan balik lagi Nanti Pas dry downnya Kita tes lagi satu persatu Oke guys Oke guys Yang kita pertama tes nih guys Si kepala kuda Oke Mahir legasi guys Oke Ini udah dry downnya Ini wanginya macho banget Ya Maskulin banget Ini woody Plus leather banget Oke Ini woody plus leather banget Gue Jadi ingetin gue Wangi-wanginya mirip sama ini guys Oke guys Mirip sama Encre Noir Ya Ini mirip banget sama Encre Noir Pasti dry downnya Tapi Encre Noir itu lebih dark Ini lebih Kesannya lebih Kayak Gimana ya Leather woody Ada smoky-nya Ya Ini parfum unik nih Kayaknya ya Tapi gue gak tau dengan longevity Nanti gue akan tes Oke Kita langsung Move on ke Parfum yang lainnya ya Sebenernya itu agak kuat Hidung agak gak enak nih guys Kedua nih guys Zil ya guys ya Iya Ini Dior Savage EDT Mirip banget Ini mirip banget guys Ini kenapa gak ada yang ngomongin Gue juga bingung Ini mirip banget sama yang original Tapi gue juga gak tau dengan Ininya ya Kita di dry downnya ini Kita bisa cimbo Bawa lavender Kayak pengharumuang Ruangan gitu Oke Jadi ini semua parfum ini Yang gue akan review ini Nanti gue akan bikin full reviewnya Setelah gue pake beberapa kali Jadi gue bisa tau SPL-nya untuk kalian Oke Yang ketiga guys Nih Parfum Mart disini ya guys ya Dunhill Custom Oke guys Jadi botolnya cakep guys Berat banget nih botolnya Wah ini enak banget guys Sumpah ini enak banget guys Masih bau-bau fruity Apel merah Ya Dicampur-campur Sama sedikit bau-bau Ada bau-bau Bau-bau fruity Terus ada sedikit bau Woodenya guys Tapi woodenya sedikit banget Dia masih fresh Fruity begini Ya Ini enak banget Jadi Kita udah tes Tiga parfum ini Pertama Steve Smith ya Jadi ini tiga parfum ini Seperti tadi gue bilang Gue akan tes Satu persatu Untuk Gue tau SPL-nya untuk kalian Dan Gue akan master ration juga Beberapa minggu Semoga-moga berubah Gitu ya Baru gue akan full review Buat kalian Oke guys Jadi Thank you banget Udah tonton channel gue guys Jangan lupa klik like Subscribe And to subscribe channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi Buat review performa Komodis 9 ini Buat kalian semua Oke guys See ya In the next video guys Ciao